rrrandis podcast ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya oke balik lagi di rrrandis podcast ngomongin pop culture dan lingkungan sekitarnya kali ini aku mau ngomongin film korea nih yang kemarin gara-gara Parasite, gara-gara film Parasite itu film yang di luar Hollywood mendapat best picture dan itu memang kayak seolah-olah ajang Academy Awards kemarin itu memberikan image bahwa ini loh di luar Hollywood ada film bagus juga gitu dan ya bisa kok gue internasional gitu loh untuk apalagi ini kan terakhir kalau si film dari Korea Selatan itu kan film Asia ya gitu kan banyak film-film bagus juga ternyata setelah gue melihat beberapa film korea gue gak kesedirian sih episode kali ini gue ngobrol ya kayak kemarin episode kemarin lah ngomongin film Jepang cuman gue sendiri cuman ya pas episode ngomongin film Jepang kan kita bertiga tuh sekarang ya gue cuman gue sama Mas Paulus Ladiarsa dari Majalah Cinemrex ini reviewer legend ini bukan legend lagi fosil katanya, katanya bukan legend lagi ini sambil makan aja mas, gak apa-apa kok gitu halo guys, kembali lagi, sorry ya sambil makan gak apa sambil makan aja gitu gue mau tau sebenernya film korea tuh dimulainya dari kapan sih? di negaranya sendiri ya? ya kalau di negara yang mulai mah ya lumayan lama ya kan kan inget gak dulu yang waktu pas ini aja pas jaman ketika Jepang lagi marah sama Saiju nya kan korea juga punya kan? di Yonggari apa-apa sih sama itu iya betul sebenernya mereka udah lama cuman pertama kalau misalnya untuk di tanah di Indonesia sendiri ya iya kayaknya belum korea mulai masuk tuh ketika pertama tuh dari serial tv nya dulu iya drama tuh itu parah tuh itu drama tuh itu drama tuh ya kacau sih emang dan musiknya juga kan kalo itu dari si pemerintah juga udah boleh ngedukung lah serang kalau musik ya belum lama ya paling kayak baru ya 2010 ya 2010-an kalau film korea sebenernya gue kalo yang pertama kali nonton gitu pertama kali tau ada film korea tuh sebenernya tahun 90-an tapi waktu itu masih gak tertarik film korea yang pertama yang gue tonton sendiri sih waktu itu The Pond dia mainnya sih tapi apa namanya itu tuh The Pond film horror itu masanya tuh munculnya tuh dia bareng ketika mulai booming The Ring ini apa The Ring The Ring yang di Jepang The Ring The Ring release dia mulai dia punya juga gitu kan The Pond sama hmm gak butuh kalo yang bikin jatuh cinta sama film korea sih bener sih oh My Sassy Girl oh iya My Sassy Girl tuh Google tuh Google tuh iya itu filmnya juga adaptasi kan dari dari ini dari apa dari kayak webcomic gitu lah kalo kayak sekarang manhua pake we iya kemarin pake u gue ngomonginnya manhua yang pake u itu yang Cina punya Tiger Wong ini korea nih manhua pake we tapi sebenernya dibilang manhua juga bukan loh kalo yang itu yang apa yang My Sassy Girl tuh karena cari web dia dia sebelum kita kenal kayak webtoon atau korea tuh gak ada cuman namanya apa gitu ya dia bukan manhua karena kalo seinget saya tuh dia tuh ceritanya tuh bukan bukan bentuk fisik tuh ininya My Sassy Girl iya iya itulah di digital itu lah jadi mereka udah mulai duluan ya iya bener-bener iya semuanya ya di korea mulai orang mulai jelasnya gitu lah itu ketika old boy iya old boy itu cerdas itu bilang gak sih keren itu sebenernya bahkan sebenernya bukanya gomong ini ya iya itu kalo kayak peresai sih sebenernya dia udah udah ketolongan reputasi juga iya reputasi dia bilang kalo misalnya peresai feels korea terbagus juga tidak sebenernya kayak ya boleh lah gitu kan tapi gak yang terbaik banget sebenernya ya old boy jelas sih sama apa sih yang monster itu monster oh The Horse The Horse itu keren juga buat gue kan itu yang bikinnya kan yang bikin petesan oh si bong du yang bong du yang bong du itu itu lalu apa ya ya kalo gue sendiri itu kan gue suka film korea yang apa gue film korea tuh ya emang mulai dari drama bener gue emang full house ya ya era-era itu lah jaman-jaman itu tv ikan terbang nayangnya kan tv ikan terbang itu kan dulu sering tuh drama taiwan drama korea drama juga tayang gitu kalo gue ya gue juga nonton kan ya gue sebenernya jujur aja awalnya gue gak suka korea iya karena kan ya gue seperti yang gue udah bilang waktu dulu yang di podcast yang lalu yang japan lalu lah gitu gue tuh alurnya lebih ke jepan gue lebih suka doramat daripada oramat dan menyayu cuman emang iya drakor harus ngakuin juga bahwa emang korea mereka bagus kayak apa ya misalnya kayak mereka tuh pertama kayak ngekor dulu iya tapi mereka kemudian bisa memperbagus iya bisa memperbagus gue kayak liat itu kayak iya sih gitu kan bener juga jadi kayak mereka kan ikutin dulu kalau jepang tuh kayak apa ya sapuk gitu menunjukin iya jepang tuh hanya ceritanya tuh hanya bisa dibuat di jepang iya betul susah untuk diadaptasinya kalau korea mah inilah salah dan dia kayak lebih luas lah gitu kan iya iya lu orang luar juga yang gak tau film korea sebelumnya yang sebelum-sebelumnya lu bisa mulai disini gitu betul kalau film jepang ya tiap-siap aja seperti yang sudah bilang yang lain-lain tiap-tiap bengong lah bengong endingnya kok endingnya juga mikir gitu ya iya kalau lagi semenjak ya semenjak trend tersebut inilah film-film korea langsung keluar semua buar yang namanya di indonesia ya gitu kan kalau menurut gue kayak standar sih gitu iya dia menggunakan trend dan internasional lagi kekinian apa sih gitu dan apa ya bisa dibilang perkembangan minat orang pada film korea ya cepet juga loh iya karena kan waktu itu kan misalnya gua bak ya waktu liputan di luar ya iya meliput festival film internasional gitu distributor indonesia itu dulu tuh film luar yang laku selain hollywood tentunya itu itu untuk dari asia itu pertama tadinya itu thailand iya gua merasakan itu thailand Thailand korea paling susah itu jepang iya tapi sejak apa ya berapa tahun itu waktu itu saya nanya yang ketemu sama distributor salah satu apa lantai bisnis bioskop di indonesia indonesia mereka bilang ya karena Thailand budayanya di dekat gitu sedangkan korea itu itu apa ya bagus di sana belum tentu bagus di sini tadinya sempat begitu iya bener itu tahun 2013 atau 2014 nah sekarang baru tahun 2020 kan gitu sekarang lihat aja film korea bako bija kayak berbalik sekarang kan di tv pun juga diputer terus tentu tentu busan sama flu kan kemarin flu udah diputer lagi gua gitu gua liat ya atau di ini deh atau di apa di yang jaringan-jaringan yang web tv web tv itu kan sekarang kan serial korea terus juga sih di tv cable udah ada tvn tvn movies kan itu udah film korea semua itu itu sih ya apa ya kalo gua ngeliatnya karena film korea mereka apa ya solid luat dalem kalo liat ininya gitu ya mereka bisa kayak dari tema cerita yang biasa dipelintir sama mereka gitu jadi kayak cerita yang istilah itu ya dibilang baru juga sebenernya ya dibilang baru juga sebenernya enggak tapi fresh gitu ya mungkinnya parasite aja sebenernya kan kalo mau di usut-usut sebenernya padahal cerita kayak gitu udah ada kalo misalnya nontonin sinetron Indonesia juga banyak sebenernya kayak gitu sebenernya kayak gitu tapi dia tuh ini kenapa istilahnya malah jadi parasite yang wah dimana-mana kan itu pasti ada ini juga gitu ada alasan tersendiri jadi dengan film simple yang kayak gitu iya loh saingannya kemarin oscar siapa aja kan best picture ada professor ferrari 1917 sama iya dan itu jujur aja waktu itu istilah emang 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 dalam hati sih sebenernya ngejagoin juga parasite gitu tapi ngeliat tadinya ngeliat apa kerennya hollywood tadi lu mikir gak akan mungkin nih parasite bakal dapet best picture gitu karena kan si oscar ini kan memang ya islam film makanya waktu pas menang wih gile beneran dikasihnya gitu ya islam gini kita punya festival belom indonesia misalnya gitu ya kita punya festival film ya itu juga oscar juga kan festival hollywood sebenernya internasal bukan hollywood yang menang gitu tadinya sempet gitu juga embele embele sih internasional gitu kan tau ini gak kok siapa tapi kalo based on sejarahnya oscar misalnya kalo yang pas tahun 2001 itu loh kita kan gladiator sama crossing tiger hidden dragon kan itu kalo itu kalo crossing tiger yang menang itu kelar sih gitu kalo menunggu iya tapi kayaknya tetep hitungannya ya masih belum ini belum siap kalo sekarang waktu itu juga sebenernya yang agak dijagoin juga dulu ini kok yang hampir juga itu roman waktu itu yang tahun lalu apa 2 tahun lalu 2 tahun lalu eh tahun lalu tahun lalu ya yang roman seharusnya ya kemungkinan menangnya gede bener nih itu tapi kan gak ada timbangan gitu lah mungkin gitu atau misalnya dulu filmnya film jepang apa yang yang tentang bisnis ke pemakaman oh iya apa itu judulnya iya itu juga kan tadinya sempet itu ternyata enggak misalnya gitu wah itu tuh pas yang fair side akhirnya kok bisa gitu ya iya gitu tapi kayaknya emang ya mau gimana lagi trendnya sekarang semua masyarakat dunia sekarang lagi jatuh cinta sama korea baik itu dari musik baik itu dari budaya iya udah kolaborasi sama Bintang Internasional gimana urusannya iya kan bang mungkin kalau ditanya bangsa apa yang paling disayangi sama masyarakat dunia jawabannya korea sama kaya iya apalagi fansnya kan kalau yang musik tuh aduh itu kacau sih gitu ya nah kalau film-filmnya sendiri ya itu korea ya ya itu koreanya koreanya diuntungkan dengan mulai apa oleh meredupnya hongkong dan tiongkok sebenarnya kalau iya korea 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 seru korea 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 udah mulai ini karena hongkong juga agak agak kejepit juga sama tekanan eh bukan tekanan ya istri apa pemerintahan cina Tiongkok Akhirnya banyak yang kayak Oke filmmaker-filmmaker sana Buat film Tiongkok Agak ngeri juga Main beda dikit Siap-siap aja Ya gak mati Siapa ini berhadapan sama Biroperasi rumi setelah itu Iya biroperasinya ya Kita tau lah pokoknya gitu Nah kan itu ke Korea Ya bener gue kalau misalnya Karena Ya gue agak ngikutin Dulu mah ya Masih kayak efek teran Sebenernya udah kayak film Citanya biasa Itunya Yang di case, case nya juga lumayan Sebenernya agak haget Ketika film kayak Itu kan padahal film zombie-zombie Bukan hal yang aneh juga Bisa kayak gitu Karena Hollywood ada Eropa juga udah pernah bikin Tapi kenapa trend tumbusan kok bisa Seibo itu ya Maka ya waktunya ya itu Yang tahun 2000 Veteran itu juga termasuk ini Walaunya ketika Veteran biasa aja pas liat 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 perolehan itu Wah Biasanya bagus banget Iya Saya rasa juga Meskipun emang bagus gitu Masih lebih Masih lebih Luar biasa kayak Walkboy sebenernya gitu Atau misalnya kayak Snowpicture malah Bagi gue Lebih Apa Lebih global sebenernya Semuanya Mungkin itu tadi Yang gue bilang Udah tinggal noenya aja Nih ya sudah sekarang Udah tinggal jalannya nih gitu Lu sendiri Lu sendiri mana yang dicari di film korea apa Lu sama Kayak cerita Kayak something fresh aja lah Karena gue agak Bosan kali ya Liat Hollywood Kayak sih Hollywood kebanyakan Sequel ribut Sequel ribut Sci-fi Superhero Gitu Itu-itu aja terus gitu kan Jadi gue kayak mencari alternatif sih Dan menurut gue Di Indonesia Dengan adanya Ya si bioskop yang tiga huruf itu Oh ya Yang jadi distribusi Buat gue Oke lah dan dia Masa tayangnya juga Lama gitu loh Untuk film korea Nah memang pasarnya gede Menurut gue sih Dan lu ngerasakan seperti itu juga kan Kayak lu butuh tontonan alternatif gitu Iya sih meskipun sebenernya Gimana ya korea tuh Apa ya Dan enak semua yang masuk sini Mereka gini deh Mereka gini deh Mereka kadang-kadang misalnya Ada orang apa Misalnya suka film korea ya Bahkan sih yang penyuka koramanya aja Itu belum tentu suka film korea Iya belum gue suka Sebenernya gitu Karena entah kenapa korea tuh Punya sesuatu yang sebenernya gue sebelum Sebelum itu Karena gini kan Kalau gue kan selain nonton film Dari cerita Atau dari apa ya Ya jujur aja Misalnya gue pengen nonton Pemainnya yang menarik juga gitu Terutama yang Karena gue cowok ya Misalnya di sisi aktrisnya Gitu Tapi entah kenapa Kalau lihat di film-film korea Justru yang Dan Apa Yang Apa ya Yang Yang Ngetop itu justru yang Gak terlalu menarik Iya Bukan tipikal kayak Ya kalau misalnya gini deh Untuk yang ukuran cewek misalnya ya Mereka Pasti bilang Aktor-aktor yang di film korea Gak secakep yang di kore ama Misalnya gitu Sama juga seperti hal ini Kayak gue Nonton film Itu aktris-aktris Yang di film korea Itu tidak Sewah yang kayak Kalau misalnya di Angkota-angkota Gelber Gitu Angkota Gelber Namanya sama semua Tapi entah kenapa ya Gak terlalu Apa Kadang agak gini Gak terlalu menarik Gintangnya Gitu Meskipun emang namanya Dia ngetop misalnya gitu Dan ternyata Tapi filmnya emang bagus Gitu Kayak waktu itu misalnya apa ya Gue tuh jadi sering kayak gini Eh punya film bagus Tapi kenapa kemarahnya harus dia sih Misalnya kayak gitu Tapi Cuman kan waktu itu Gue baru lihat dari gambar bergera Apa Gambar diem kan Karena kan gue Untuk kayak film korea Atau kan Ya di majalah kan Ada kayak rubriknya juga Tuh Sine Asia Sine Asia Gue harus Membak-nembak Tuh di rubrik Sine Asia Lo bisa lihat Beber rekomendasi film Asia Tuh di sinemik Nah kadang-kadang gitu Gue ngelihat Ini film kira-kira bagus nggak ya Udah gitu apalagi Cuman dari baca sinopsis Ini Seorang pria Berusaha menyelamatkan pacarnya Ketika ada Apa Ada bencana Yang asep Asep beracun Itu yang film Exit Tadinya mikir Film kayak biasa aja deh Kalau dari sinopsis Oh ini pas Nonton Wah Ternyata Tekniknya Kemudian ininya Itu bikin Bikin sesuatu yang beda Jadi ya 11-12 lah ya Tentiknya Hollywood Mungkin ya Aduh kok Gue lihat Exit tuh Ya reaksinya filmnya bagus sih Menurut gue Kayak Jadi kadang-kadang ketika pas nonton film Korea Ya kayak apa ya Kayak mau nggak mau Kayak makan pecapan undurin Wah ini film kayaknya jelek Tidak menarik Pemainnya begini Oh ternyata Kenapa dia Dan si Berarti permasalahan di film Korea ini Adalah marketingnya Sebenarnya itu Marketingnya di dunia Gimana dia nge-package ke media Mereka Malah justru mereka kayak Bisa ngebuktiin bahwa Kalo film bagus Atau cerita bagus tuh Gak usah didukung dengan Wajah yang kosmetik Bisa gitu loh Kan kalo kayak di film Indonesia Itu kan kisah kan Lumayan Iya lu pasti liat Lu mau orang miskin kek Mau orang ini kek Mau yang biasa aja Tampangnya pasti Tampangnya 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 Kok di Korea lah Enggak Wah kita di subsetnya Orang biasa aja Kayak di trend Obisan misalnya Atau misalnya kalo liat Mada Yong Apa Atau Cetayun Misalnya Kalo liat Biasa banget gitu Tapi Ketika mas liat nonton film Ternyata dia emang Punya Acting Dan emang performa Yang mantep gitu Yang fisik Dan juga Susah digantiin Jadi gak cuman fisik Yang berbenar skill Si aktor sama aktrisnya Iya Gue sih mengharapkan Film-film Indonesia ke depannya Nanti bakal kayak gitu Gak Boleh lah berkacalah gitu Gak Misalnya kayak waktu itu Film Apa ya Ya maksudnya gue gak tau ya Apakah Di Indonesia juga Emang sih aktor sama aktrisnya Gue jago-jago acting Ya Cuman ya Tetep aja Kayak syarat muka itu Kayak Salah satu yang utama juga Itu yang Kayaknya gue Gak Gak begitu liat di film-film Korea Gitu Jadi Kalo ketika nonton film Korea Ternyata Kita jadi bisa Ini kok Kayaknya gue juga bisa deh Jadi aktor gitu Gitu Kayak kita punya kan sendiri lah Gitu Gitu Jadi event yang kita ini Yang biasa-biasa aja nih Kayak Boleh lah gitu kan Diajak main Gitu Kalau disini paling ya Disini paling ya Paling banteng jadi penjahat Kayak Kayak aja ya Muka-muka kita Muka-muka penjahat Soalnya gitu Itu sih ya Kalo gue ngeliatin Menariknya tuh disitu Terus Terus kan Lagi ngetrend ya Film-film Korea Menurut lo Apa yang jadi Yang Ya best 5 lah Rekomendasi Film-film Korea Best 5 Best 3 Kalo gue Mungkin kalo misalnya ada si Yovan Dia bakal nyelah-nyelah gue Iya Apa ya gue tuh Punya selera yang diselah Kadang-kadang ya Ajaib Iya Gitu Gue tuh bisa Mungkin kayak film jelek Tapi ternyata gue suka Temanya Meskipun mungkin eksekusinya Tidak terlalu bagus Atau apa Atau malah misalnya ada ceritanya Sebenernya biasa aja Cuman Apa Ngeksekusinya bagus Atau eksekusinya bagus Tapi ceritanya Gila kayak gitu Gila kayak gitu Ya apa ya Yang jelas Yang pasti kalo gue suka Itu pertama Itu Windstruck Apa? Windstruck 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 dan Maise Siegel Karena Windstruck sama Maise Siegel tuh Kayak ada Kenan merah Meskipun agak samar gitu ya Dua-duanya juga Itu kalo Maise Siegel sih Wah cuma Jelas Ternyata wajib banget gitu Ma Ya Maise Siegel gitu Tapi Windstruck tuh It's the Karena gue yang Windstruck tuh Gue kejebak Gitu Karena gue Gue ngeliat pas waktu liat Liat covernya Liat Trailernya pertama nih Gue kira nih Kayaknya film Comedy-comedy Konyol ini Kaliannya pas Ternyata drama serius Ternyata drama serius yang bikin Nangisi Bombay juga Ininya Iya Meskipun emang ya Bener juga Awalnya Comedy Tuh Yang berarti Windstruck Nangisi Siegel Baru dua ya Apa ya Yang baru-baru kemarin Ada beberapa yang bagus ya Baru-baru kemarin Gue Yang gue surprise banget Lumayan lucu lah tuh Extreme Job Nah Extreme Job tuh gue pas baca ini tuh Kisah tentang Suatu regu polisi Melakukan penyamaran Apa Dengan membuka Restoran Ayam Goreng Tahun-tahun itu Tapi pas Ceritanya tuh Gila juga Extreme Job sih Ininya ya Sama Secret Zoo kemarin Lucu sih Secret Zoo kalau menurut gue Iya Secret Zoo juga lumayan Tapi Enggak sekecat Extreme Job Meskipun Makanya itu lucu Cuman Istilah lucunya Kalau untuk yang Apa ya Secret Zoo tuh masih kayak Ya Gimana ya Ya kita Masa sih Orang gak bisa ngebedain Misalnya gitu loh Maksudnya gitu Agak konyol sih Tapi ya Ya fun Ya fun gitu Apalagi ya Ke Korea Horornya Boy DoHos udah jangan ditanya DoHos DoHos malah gue gak begitu itu Gue gak sepeng gitu DoHos DoHos agak capek nontonnya gimana ya Iya sih agak Kalau Snow Bircher itu masuk film Korea Apa gak Maksudnya Korea Enggak bisa itu Enggak Itu kan dari komik Eropa Makanya itu dari komik Sudadaranya Sudadaranya Korea Junho Yang main Hollywood Iya makanya Bahasanya juga Mayoritas di Inggris Makanya itu apakah itu disebut film Korea Maksudnya gak ya Mungkin mereka kerjasama Iya emang sih Tapi Tapi ini produksi Korea loh sebenernya Ya gitu Itu gimana Itu Bo Ini gak Enggak Jangan dek Oke dek Dayanya sih gak masuk Iya Semua picture yaudah Kita eliminasi ya Iya Tadi baru dua Tiga Tiga Mungkin sebenernya Ada filmnya Film agak rada semi Cuman Boleh lah ya semi semi Soalnya Pendengar gue pada Penasaran cari yang itu Cuman Ceritanya tuh Aneh Apa ya Eksekusi ini Mereka Apa Ya Twistnya lumayan Itu jadi judulnya My girls boy Atau cheater Iya Jadi tentang Ada tiga pasang Cowok Dan cewek Enggak salah Yang cowok tuh Salah satunya kakak adek Yang satu temen baik Ceweknya Ada tiga cewek Nah Masing-masing tiga ini Itu macarin Tiga Yang lain Tapi tidak saling tahu Mereka Bukan tidak saling tahu Ya gitulah gitu Iya Itu lalik-lalikunya Yang bikin pusing emang Gitu Jadi si A Ada cowok ABC Ada cewek 123 Si A itu Sama cewek 123 Di cewek 123 juga Sama cowok ABC Gitu Nah ribet dah ini Tapi Ini tuh apa Ketika pas Nanti dari sudut pandang Si A Melihat dari sudut pandang Memsudut pandang tuh Ini semua Defender point Itu 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 apalagi ya Amaran tuh yang Kim Ji Yong itu Lu suka gak? Gua suka sih Gua belum sempet nonton Kalau gua suka Itu kayak Well ini loh Jadi akhirnya Film di Asia Dia menyuarakan Yang Yang Dia punya Terima kasih Apa ya? Itu udah ikut Trend Hollywood sih Tadis sebenernya gua Untuk yang kalo nonton Film Korea Itu dulu Ya bagi gua waktu itu Ya gitu Gua lagi Lagi Suka-sukanya Film Korea Waktu itu Tahun 2015 ke bawah, bener ya kalau gue, untuk yang sekarang sih ya, karena udah di Jakarta nih, ada undangan-undangan screening, nah kayak gitu, kalau yang gue lurus, sebenernya kayak liat info nih, gue cari info, jadi kayak mundur ke belakang, bagi gue pasti, kalau old boy mah terlalu general ya, pasti orang suka deh, gue kasih ini deh, The Chaser kalau gue. The Chaser, itu, dia tentang, tentang apa, pemburuan psikopat gitu, tapi kan istilahnya kalau kayak film-film psikopat di Hollywood kan, sering kita tuh ngebak-ngebak siapa pembunuhnya, kemudian endingnya tuh di-in-in dengan, bagaimana akhirnya si jagoan berhasil nangkep, sepenuhnya kan, nah kalau di ini enggak lah, kalau di Chaser tuh istilahnya tuh, awalnya gitu ya, gitu, pembunuhan, ngejar-ngejar, investigasi, oh, kemudian banyak korban gitu, justru baru dalam hitungannya kurang dari setengah jam film, itu si penjahat udah ketanggap, cuman masih, istilah masih kayak, apakah bener dia, atau enggak, gitu, kemudian, kita bakal ngeliat, ya, seberapa kelamnya lah, si tokoh-tokoh yang ada di film itu, gila deh itu, itu kayak boleh sih, jadi beberapa dokumentasi, nah itu, Chaser tuh sebenernya tadinya mau di remake sama Leonardo Di Caprio, tapi gue gak tau, itu kan sila tahun 2008, apa 2009 tuh, berita itu tuh muncul ke 2009, 2010, tapi sampai sekarang tuh belum ada kabarnya, gitu, 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 ini ceritanya universal bisa kok bisa di hituin kok film korea tuh ada beberapa yang bisa di remake sama Hollywood tapi kadang-kadang eksekusinya sih kemudian yang udah berapa tuh? 3 ya? 3? baru 3 ya? tempat gue kasih judulnya save the green planet itu gue dapet rekomendasi dari kolega di cinema juga gue tadinya sempet gak tau juga itu film yang cinemate dulu lah iya mungkin gitu lah waktu itu jadi ada lah crew gitu mas lu, kamu udah nonton save the green planet belum? waktu itu kan ada juga rubriknya rubrik yang Asian recommendation itu pengen nyari film yang setelahnya ya rekomendasinya bener-bener solid waktu itu save the green planet belum tanong kamu apa tuh emang ada? iya gitu gitu genrenya apa? apa aja apa aja? iya itu iya genrenya apa? apa aja jadi terserah si penonton dong ya? iya jadi itu lagi horor? iya itu ada horor science fiction? iya itu ada science fiction drama? iya itu ada drama komedi? iya ada drama action? ada action itu ceritanya multi twist terus kemudian apa ya? gua ceritanya tuh bener-bener kayak gimana ya? jadi kayak misalnya kayak gua nyangka ya kayaknya pembunuh nih ternyata emang bener pembunuh tapi dibilang pembunuh juga bukan bahwa itu udah kayak gitu ribet tuh iya pokoknya gua rekomendasiin banget tuh itu film gitu edan lah ceritanya gitu semua genre campur aduk ada disitu jadi ketika mau digolongin ya ini film apa? bingung pokoknya film iya akhirnya itu menjadikan sebuah ini entitas film dan ceritanya tuh edan banget gitu dan itu salah yang terakhir apa ya? terakhir terakhirnya bingung kadang-kadang karena ya bagi gua apa ya masing-masing ada pengasih sebenernya iya ada yang bagus nggak mbak? ya ada yang kurang ya kalo yang menarik sih sebenernya yang easy ini ya ditonton gitu ya dia nggak bikin nggak bikin bete yang bikin nontonnya kan-kan aja exit exit cuman gua tuh sebenernya pengen sih film horror gua bingung film korea korea horror apaan? yang di remake sama film indonesia itu dong? sunyi kemarin tapi ya tapi versi masih nggak terlaluin versi koreanya mah gua udah nonton kayak bingung gitu iya sih tapi nggak terlaluin mungkin apa ya gua bagusannya sunyi malah menurut gua ya itu dia lebih enak ditonton yang versi remake tapi waktu itu ya bingung ketika yang sunyi di remake gitu ya film kenapa ini yang di remake? padahal kan banyak-banyak film korea horror yang lebih ini kali ya apakah mungkin emang yang itu lebih bisa di approach gitu saya tanya tapi waktu itu tentang judulnya kayak apa ya jadi gua kira sunyi itu gua kira film itu ternyata bukan jadi ada ada di dunia apa ya rupa sekelompok satu kelas gitu mereka tuh mau kayak final exam gitu lah iya tapi ternyata disitu tuh ada kayak intrik apa tuh itu gua lupa judulnya itu agak lumayan juga tapi untuk rekomendasi sih kayak kurang ini deh yang gua kasih tadi kayak ingat cuman gua lupa lagi tadi apa tuh apa ya terakhir ternyata 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 gua lupa dirilan dulu deh ya gua kan belum ini nih gua juga mau ngasih tau ke listerners kan gua mau belum main alihnya nih gua gitu-gitu kalau balik lagi yang kemarin yang film sunyi itu kan kalau menurut gua kenapa dia bisa jadi dipilih untuk di remake karena pertama itu kan kasus bullying kan memang agak kenceng ya apalagi untuk anak baru di sekolah baru gitu kan jadi menurut gua make sense sih dan gua mengakui gua kayak oke ini boleh lah untuk as a film Indonesia horror bagus menurut gua dan konteksnya juga ga cuman ga cuman kayak bocon-bocon sotoy main main ritual aneh tapi ini emang bener gitu oh gini gitu kan dan dia kan dibully nih pasti yang bullynya tuh teror gitu kan buat gua bagus dan gua nonton versi koreanya itu gua bingung oh gitu ngejlimet gitu gua kayak gua belum sempet sih gua aduh gua kayak gini dan dibuat di remake sama si sunyi ini menurut gua kayak pesannya tuh lenak betul dari meaningnya gitu ada beberapa sih sebenernya kayaknya gua sebut dulu aja deh ini apa hello boss hello boss hello boss hello boss tuh kemudian seks is zero pastinya hehehe seks is zero udah nonton lu gua 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 itu lu wajib tuh meskipun ya itu salah satu yang lu bakal itu sih kalo orang yang suka film korea pasti salah satu judul yang terbesit di kepala pasti itu udah film korea lu yang lu paling tau apa lu rata-rata banyak yang jawab pasti seks is zero hehehe seks is zero tuh bisa dibilang kayak kayak emergent pie-nya korea waduh hehehe seru dong wah banget itu gua nonton dulu sampe 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 apa ya ketawa sampe nangis-nangis kali gitu tapi meskipun sekarang ya sebenernya tujita emang bulgar banget ya kalo hongkong kan punya 3D di invader tuh iya gua lupa lagi si itu siapa sih nama ini ya teh ah ah rata nama ini si si ratu korea ratu film drama eh wah ratu drama seri korea sebelum songhaegyu terus siapa sih gua lupa nama ini sih itu yang mainnya hehehe tuh seru kayaknya udah mukanya imut tapi main begitu kan film ini waduh tapi dia nya sih gak ada adegan itu nya gak ada kan yang di dua yang selain dia iya yang itu ya gitu tapi kan orang korea itu nya kecil apa orang korea kan itu nya kecil hehehe gak tau juga lah itu mah yah hehehe karena gua sebenernya kan nah ini juga deh gua ini gua sebenernya kadang-kadang kurang suka koreanya itu karena korea tuh apa first impression nya bagi gua tuh mereka tuh agak kasar iya kayak comedy nya itu mah dulu kelawatan bercanda ya kaplok kepala kan ininya gitu main gampak kepala itu yang gua yang sempet agak suka film korea barulah yang sekarang-sekarang dimulai bagus bagaimana standardnya dia ikut biar bisa diterima internet iya dari gua paling itu deh kalo lu gimana deh gua sih akhirnya mulai terbuka gua kayak pengen cari tau film korea masih gitu kan makanya ya gua buat episode kali ini kayak yaa mungkin bisa jadi beberapa yang direfirmandasiin dan buat temen-temen yang denger episode kali ini mungkin bisa mau tau banyak yang udah tau jadi tambah tau cari yang lama gitu kan atau yang baru-baru lah gitu kan baru mau mulai iya karena gua banyak nonton film korea gitu iya tahun 2010 banyak banget gua tadi tapi bingung pilih mana yang bagus gitu kan iya bahkan sebenernya mereka kan drama-drama koreanya tadi yang drama itu film drama romkom ya ini tuh korea dulu awalnya tuh sebelum yaa sebelum 2010 ya image nya di gua tuh dulu mereka kalo gak romkomnya itu horror waktu itu gitu kayak drama thriller criminal drama thriller thriller lah boleh lah sekarang lah gitu gitu itu well kira-kira itu sih beberapa rekomendasi film-film korea dari mas paulus lah di arsa kayak akrabnya dipanggil mas ludut lah dari majalah cinemax mas gomong-gomong majalah cinemax yang baru mulan ya mulan kalo yang yang lu lagi terbit nih yang udah terbit jadi ya sekalian lah guys kalo lu seneng kalian pasti nunggu film Disney semua yang live action kalo mau tau banyak dan di breakdown terus ada bonus posternya langsung aja pesen majalah cinemax di topopedia shopee dan e-commerce lainnya namanya cinemax store ya iya cinemax store langsung aja pesen eh gua keinget nih sekarang boleh gak gua sebutin boleh lanjut lanjut The Waylink The Waylink ya The Waylink sama Memories Offender itu Oh Memories Offender boleh itu 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 well kira-kira itu sih yang setelah kita ngobrol panjang episode kali ini thank you for the support thank you mas ludut udah ngasih beberapa rekomendasi dan ngobrol sama gua thank you for the support jangan lupa kritik dan sarannya langsung aja DM di di at hayrandi c-hayrandi c-hayrandi kalau sosmednya mas lud ya kalau saya mah bisa di facebook cinemax kemudian di cinemax news cinemax news ya twitter dan instagram sekian podcast gua ribetkan sekian episode podcast gua kali ini adios terima kasih terima kasih